Terjebak Cinta Gadis Barbar Bab 64 Bramasta yang tidak terima atas apa yang menimpa ibunya itu pun gegas menghampiri dokter dan menjelaskan perihal yang dialami oleh sang ibu. Termasuk dengan suara bisikan yang ibunya itu dengar. Apa benar dok? Minum kopi berlebihan membuat seseorang mengalami gangguan kecemasan yang membuat ibu saya seperti mendengar suara bisikan. Tanya Bramasta. Dokter mengganggu pelan. Efek alami dari kafein memang merangsang sejumlah sensasi, seperti jantung yang berdetak lebih cepat, tubuh yang memanas serta tingkat pernafasan yang meningkat. Semua hal tersebut mirip dengan gejala kecemasan. Betul sekali dok. Ibu saya memang kerap kali mengkonsumsi kopi berlebihan, bahkan beberapa hari belakangan beliau mengaku jika dedenya selalu berdebar-debar, kata Bramasta. Memang secara psikologis, sulit bagi pikiran kita untuk mengenali bahwa ini bukan kecemasan karena rasanya sama. Tanda umum kecemasan yang dipicu kafein seperti kegelisahan, gugup, sakit kepala, berkeringat serta insomnia. Bahkan minum kopi 4 hingga 5 cangkir kopi dapat meningkatkan kemungkinan kecemasan dan serangan panik pada orang yang sensitif terhadap kafein, tutur sang dokter. Baik dok, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama semoga ibu anda segera sembuh. Bramasta keluar dari ruangan dokter dengan wajah yang lesu, ia meraih benda pipi yang ada di dalam sakunya itu saat ponselnya itu berdering. Halo sayang, bagaimana keadaan mama, Hubi? Mama baik-baik aja, kan? Alhamdulillah sayang, mama sudah siuman, hanya saja ada cedera di leher mama. Dan untuk beberapa hari ke depan, mama akan dirawat di rumah sakit. Syukurlah, lalu apa kata dokter? Tanya Umai. Bramasta pun menjelaskan apa yang dokter sampaikan padanya. Astagfirullah, kasian sekali mama. Sebaiknya kamu tetap di sana Hubi, temani mama. Iya sayang, jaga dirimu baik-baik, ucap Bramasta yang dianggupkan oleh Humaira. Humaira menarik nafas dalam-dalam. Aneh, mama mendengar bisikan. Hembukankah selama ini mama memang seringkali mengkonsumsi kopi. Tapi kenapa dulu mama baik-baik saja? Kenapa baru sekarang mama mengalami hal buruk ini? Gumam Humaira dengan kening yang berkerut. Pagi ini, Humaira dibantu oleh Susriani datang ke rumah sakit membawa kedua buah hatinya itu. Umai, kenapa kamu bawa Gio dan Gia ke rumah sakit? Rumah sakit nggak baik untuk bayi, ucap Anjelin. Nggak apa-apa ma. Gio dan Gia juga pengen jengukin mama. Biar mama bisa cepat sembuh, kata Umai. Halo sayang, ini papa, ucap Bramasta Merai Gio yang berada di dalam gendongan Susriani. Bayi itu meresponnya dengan menggerakkan tubuhnya. Sementara Bagaskoro menggendong Gia. Halo sayang opa, hem kamu udah wangi, iya. Ucap Bagaskoro menyambar cucunya itu. Susriani lalu menghampiri Anjelin, Maafkan saya ianya, coba saja semalam saya tidak membuatkan nyonya kopi. Mungkin semua ini tidak akan terjadi, katanya. Ini semua bukan salah Muriani, tapi ini semua salah saya sendiri. Padahal kamu sudah memperingatkan saya, Tapi sayangnya aja yang keras kepala, ucap Anjelin. Terus sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah sudah jauh membaik, kata Anjelin membuat bibir Susriani mengembang dengan lebar. Syukurlahnya, saya senang mendengarnya, ucap Riani. Bagaskoro tersenyum dengan ramah menyambut kedatangan Pak Rahmat dan juga Selin. Wah Gia, coba lihat siapa yang datang. Opa Rahmat sama Oma Selin, tutur Bagaskoro. Bagaskoro kemudian memberikan Gia pada Selin, Um Cucu Oma, wah kamu udah makin gendut aja. Pasti mamamnya kencang banget, ya. Ucap Selin. Puas menyambar cucunya itu, Ia lalu memberikan Gia pada suaminya kemudian ia pun menghampiri Anjelin yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Kenapa mbak bisa jatuh? Tanya Selin. Karena aku kurang hati-hati, Selin. Jadinya terpeleset, balas Anjelin. Selin menarik nafas dalam-dalam kemudian memeriksa suhu tubuh Anjelin. Apa kepala mbak terasa pusing? Tanya Selin. Sedikit berat, sahut Anjelin. Selin mengangguk, apa semalam mbak tidurnya-nyanya. Anjelin menggelengkan kepalanya, karena semalam ia memang tidak bisa tidur. Bahkan setelah sampai di rumah sakit matanya pun enggan untuk terlelap. Kepala berat bisa jadi karena faktor kurang tidur, kata Selin. Humaira tampak membisikkan sesuatu pada ibunya itu, kemudian ia mengikuti ibunya itu keluar membuat Bramasta menatap istrinya dengan heran. Apa yang ingin kamu bicarakan, Umai? Tukas Selin setelah sampai di dalam ruangannya. Humaira mengeluarkan sesuatu dari dalam totebak, alis Selin dibuat bertaut saat putrinya itu menyodorkan cangkir kotor padanya. Ini kopi yang diminum Mama Anjelin semalam, Umai ingin ibu memeriksanya. Entah kenapa, Umai curiga jika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam kopi yang Mama minum, kata Humaira. Selin mengangguk, kemudian ia pun meminta seseorang untuk datang ke ruangannya. Tolong periksa kandungan yang ada di dalam kopi ini di labor. Baik, dok. Sahut pria tersebut yang kemudian membawa cangkir itu keluar dari ruangan Selin. Jadi, kamu curiga kalau Susriani memasukkan sesuatu ke dalam kopi itu? Humaira menganggukkan kepalanya pelan. Entah kenapa, dari awal Mama Anjelin memperkerjakan dia di rumah. Aku sudah menaruh curiga padanya, hatiku mengatakan jika dia bukanlah orang yang baik, ucap Humaira. Tapi, bukankah kamu sendiri yang bilang ke ibu? Kalau sejauh ini dia mengurus Gio dan Gia dengan baik. Iya bu, tapi gak tahu kenapa hatiku sekarang mencurigainya. Baiklah. Jika hasilnya sudah keluar nanti, ibu akan mengabarimu. Ucap Selin yang dianggukkan oleh Umai. Setelah makan malam, Humaira tampak melamun di dalam kamarnya setelah mendapatkan kabar dari sang ibu yang mengatakan tidak ada kandungan lain di dalam kopi tersebut. Itu hanyalah kopi biasa, tidak ada bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya. Itu artinya semua kecurigaannya pada Susriani itu salah. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah. Hatiku mengatakan pasti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam kopi itu. Lalu bagaimana mungkin mama bisa berhalusinasi coba? Gumam Humaira kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Ia yakin sekali jika feelingnya tidak pernah salah. Ia pun menoleh ke arah pintu, pintunya tengah didorong dari luar. Loh Hubi, kok kamu udah pulang? Terus yang jagain mama siapa? Tanya Humaira mendapati kepulangan dari suaminya itu. Kan ada papa, sayang. Lagi pula mama sudah terlelap, aku ngantuk sekali. Semalaman aku gak bisa tidur karena jagain mama, kata Bramasta sembari berjalan mendekati ranjang. Bramasta lalu membaringkan tubuhnya di sisi sang istri. Ia dekap kaki istrinya itu. Katakan padaku, sayang. Apa yang kau bicarakan dengan mama tadi? Kenapa kau mengikuti mama Selin keluar? Tukas Bramasta. Humaira menarik nafas dalam-dalam kemudian menceritakan semuanya pada suaminya itu. Jadi, kamu mencurigai Susriani. Ia Hubi, terlebih setelah aku menyuruh pengawal kita mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah ini. Dan kau tahu apa yang terjadi? Tanya Umai. Apa? Tanya Bramasta. Semua rekaman saat kejadian yang menimpa mama hilang, sepertinya rekaman tersebut sengaja dihapus oleh seseorang. Apa itu benar? Tanya Bramasta yang kemudian bangkit lalu menyandarkan tubuhnya di ranjang. Humaira menganggupkan kepalanya, Iya. Bukankah ini sangat mencurigakan? Dan kejadian ini terjadi seminggu belakangan, kan? Sayangnya di dapur tidak terpasang CCTV, jika saja ada. Aku bisa tahu apa saja yang Susriani masukkan ke dalam kopi itu, ucap Umai. Jika suara bisikan itu hanyalah halusinasi mama, lalu kenapa semua rekaman CCTV itu sengaja dihapus? Aku curiga jika itu semua nyata, bukan halusinasi. Maksud kamu? Tanya Bramasta. Iya Hubi. Apa yang menimpa mama itu benar? Artinya suara bisikan yang mama dengar itu suara yang berasal dari seseorang, tutur Humaira. Tapi siapa yang melakukan itu? Siapa lagi kalau bukan Riani? Bramasta membuang nafas kasar, saat istrinya itu terus-terusan mencurigai Susriani. Untuk apa wanita itu ingin melukai ibunya? Karena selama ini Anjelin bahkan selalu memperlakukan ibunya dengan baik. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri ke ruangan CCTV, Humaira pun mengikuti suaminya itu. Dan benar saja apa yang istrinya katakan, semua rekaman CCTV di saat kejadian sudah terhapus. Sit, bagaimana ini bisa terjadi? Kesal Bramasta. Yang kemudian menyalahkan dirinya sendiri, kenapa semalam ia tidak kepikiran untuk mengecek CCTV yang ada di rumah. Dere GGH. Dere GGH. Bramasta gegas meraih ponselnya yang berdering. Rupanya panggilan dari Bagaskoro. Halo Pak, ada apa? Tanya Bramasta. Bram, kamu harus ke rumah sakit sekarang. Tegas Bagaskoro. Apa yang terjadi dengan Mama, Pak? Tanya Bramasta. Mama kalian sepertinya berhalusinasi lagi. Papa nggak bisa jelasin di telpon, segeralah datang. Ucap Bagaskoro kemudian mengakhiri panggilannya. Apa yang terjadi, Hubi? Papa memintaku untuk ke rumah sakit, katanya Mama berhalusinasi lagi, balas Bramasta. Kalau begitu, aku akan mengantarkanmu keluar, ucap Humaira yang dianggupkan oleh Bramasta. Sesampainya di halaman depan, Bramasta menatap istrinya itu dengan lekat, Entah kenapa kali ini perasaannya itu tidak enak. Rasanya berat sekali untuk meninggalkan rumah. Tidak seperti biasanya, hingga ia mengusap pucuk kepala sang istri dengan lembut kemudian menyambarnya penuh kasih. Jaga dirimu dan anak-anak kita dengan baik, kata Bramasta. Iya Hubi. Pergilah. Aku tidak akan apa-apa, ucap Humaira yang dianggupkan oleh Bramasta. Setelah mobil yang dikendarai oleh suaminya itu melesat pergi, ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Sementara Bramasta terus melesatkan mobilnya dengan kecepatan kencang hingga akhirnya ia pun sampai di rumah sakit. Bram, Tolongin Mama Bram. Tolongin Mama, setan ada setan. Ucap Anjelin sembari menggigil ketakutan. Setan. Setan apanya? Ma. Tukas Bramasta. Iya Bram ada setan. Ah ah pergi kamu setan. Teriak Anjelin yang menepis ke kiri dan ke kanan. Ma tidak ada apa-apa di sini, itu hanya perasaanmu saja. Mama tenanglah. Bramasta mendekap ibunya itu berusaha untuk menenangkan sang ibu. Ia bisa merasakan tubuh ibunya yang menggigil ketakutan. Bram di sini ma. Mama tenang ya, Bram tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mama, kata Bramasta. Arg. Pekik Anjelin mendorong tubuh Bramasta dengan keras bahkan selang infus yang ada di tangannya itu pun terlepas. Wanita itu, wanita itu ingin membeku. Ya, setan itu ingin membeku. Teriak Anjelin yang terus meronta. Mama takut Bram. Mama takut. Teriak Anjelin. Tim dokter pun mendekat memegang tangan Anjelin yang terus meronta, dengan sangat terpaksa mereka pun menyuntikkan suntik penenang pada Anjelin hingga akhirnya ia bisa tenang. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Tanya Bramasta. Papa juga nggak tahu, tadi air infus ibumu sudah habis. Jadi Papa melaporkannya di ruang perawat, ucap Bagaskoro. Oh, shit. Bagaimana kalau itu benar? Bagaimana kalau semua yang dikatakan Mama benar? Kata Bramasta. Sejak kapan kau percaya akan setan? Tukas Bagaskoro. Sorot mata Bramasta menangkap sebuah kamera pengawas yang ada di ruangan VIP tersebut. Papa jaga Mama, aku akan mengecek rekaman kamera pengawas itu. Ucap Bramasta menunjuk ke arah kamera pengawas. Bagaskoro hanya bisa mengangguk, sementara Bramasta meminta salah satu perawat untuk mengantarkannya ke ruang monitor kamera pengawas. Sesampainya di sana, ia pun meminta petugas yang berjaga untuk memutar rekaman yang ada di ruang VIP tersebut. Bagaskoro keluar dari ruangan tersebut, lalu seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut yang panjang tergerai itu pun mendekat ke ruangan sang ibu dirawat dengan tatapan penuh awas. Dia tidak mungkin setan, dia manusia, ucap Bramasta ketika memperhatikan kaki dari wanita itu yang melangkah ke dalam ruangan sang ibu. Tolong perbesar Pak. Tita Bramasta pada petugas saat wanita itu mengusap kepala ibunya itu dengan lembut. Petugas tersebut pun memperbesar rekaman CCTV, meskipun rekaman tersebut tidak terlalu jelas. Tapi Bramasta bisa mengenal sosok wanita tersebut dengan baik. Tidak mungkin. Ucap Bramasta dengan mata yang membelalak. Oh, shit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesal Bramasta saat melihat wanita itu membentangkan tangannya mencoba untuk menakut-nakuti ibunya yang sukses ketakutan dan seperti tengah menjerit histeris. Kurang ajar. Kata Bramasta saat wanita itu mengkik leher ibunya dan ibunya berusaha untuk merontah hingga ibunya itu berhasil menekan tombol darurat. Wanita itu pun mundur dengan perlahan kemudian keluar dari ruangan ibunya dengan tergesa. Bramasta juga mengecek rekaman CCTV yang ada di lorong serta halaman rumah sakit. Tampak seorang pria menunggu wanita itu di luar lalu merangkul dan membawanya masuk ke dalam sebuah sedan hitam yang melesat dengan kencang. Bramasta mendengus kesal, karena kamera CCTV tidak bisa menangkap plat mobil tersebut. Jadi wanita itu, ucap Bramasta yang langsung berlari ke ruangan ibunya. Ada apa, Bram? Tukas Bagaskoro. Semua yang menimpa mama bukanlah halusinasi. Itu semua nyata, ada seseorang yang sengaja melakukan itu ingin menakut-nakuti mama dengan tujuan tertentu. Aku sudah melihat rekamannya, Pak. Aku sudah melihatnya, ucap Bramasta. Apa katamu? Seseorang. Siapa? Cecar Bagaskoro. Iya, Pak. Dia. Dia seperti Anjani. Anjani. Anjani mantan kekasihmu itu. Tukas Bagaskoro terbelalak. Bramasta menganggup pelan, sebagai orang yang pernah menjalin hubungan bertahun-tahun dengan wanita itu. Ia tidak mungkin salah dan ia tidak akan lupa dengan sosok wanita itu, meskipun rekaman CCTV yang terlihat tidak terlalu jelas tapi ia yakin sekali jika wanita itu benar-benar Anjani. Iya, Pak. Dia benar-benar mirip seperti Anjani. Bagaimana bisa? Bukankah mantan kekasihmu itu sudah mati? Aku juga tidak tahu, Pak. Tapi jika dia memang benar-benar Anjani, itu artinya dia masih hidup. Dan dia ingin membalas dendam pada Mama atas apa yang telah Mama perbuat padanya, ucap Bramasta. Keringat dingin mulai mengucur dari dahinya, sekujur tubuhnya pun meremang mendapati kenyataan ini. Bagaimana dia bisa tahu kalau Mama ada di rumah sakit? Apa ini ada hubungannya dengan Susriani? Ucap Bramasta yang dengan susah payah menelan salifanya. Humaira, oh Tuhan. Jangan sampai dia menyakiti anak dan istriku, ucap Bramasta yang langsung menghubungi nomor sang istri. Satu kali, dua kali, hingga tiga kali tidak ada satupun panggilannya yang diangkat. Ia pun mencoba untuk menghubungi nomor rumah tapi telponnya juga tidak diangkat. Bagaimana Bram? Tukas Bagaskoro. Tidak ada jawaban, Pak. Kalau begitu tunggu apa lagi? Segeralah pulang. Dia bisa saja menyakiti anak dan istrimu. Ucap Bramasta yang dianggupkan oleh Bramasta. Ia benar-benar panik sekarang, Ia pun berlari keluar dari rumah sakit lalu masuk ke dalam mobilnya. Dengan kecepatan tinggi ia lesatkan mobilnya itu, ada perasaan yang sulit untuk diartikan merasuki hatinya. Ya, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Apa ini arti dari mimpi istriku beberapa waktu yang lalu? Tidak Anjani. Kau tidak boleh menyakiti anak dan istriku, mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang menimpamu. Gumam Bramasta. Air matanya luruh dengan sendirinya, gigi gerahamnya pun mengetat rapat. Membayangkan apa yang akan menimpa anak dan istrinya, jika Susriani benar-benar terlibat dengan semua ini. Atau jangan-jangan, wanita itu adalah Anjani sendiri. Terlebih selama ini, ia memang tidak pernah melihat ataupun mengunjungi makam dari Anjani. Terakhir, ia hanya mengunjungi kontrakan dari mantan kekasihnya itu. Dan waktu itu, ia hanya mendapatkan info dari sang pemilik kontrakan jika keluarga Anjani datang mengambil semua barang-barang Anjani dan mengatakan jika wanita itu sudah meninggal, bahkan pemilik kontrakan juga tidak tahu di mana dia dimakamkan. Membuat Bramasta semakin yakin jika Anjani benar-benar masih hidup, apa itu artinya dia sudah lama sekali menyiapkan semua ini? Dia ingin membalas semua yang sudah Anjelin lakukan padanya. Sesampainya di rumah, Bramasta gegas turun dari mobilnya kemudian berlari mendekati teras. Sit! Apa yang mereka lakukan? Kesal Bramasta ketika mendapati para pengawalnya tertidur dengan lelap. Bangun! Bangun kalian semua! Kesal Bramasta mengguncang tubuh para pengawalnya itu. Oh tidak! Sepertinya mereka tidak tidur. Apa mungkin mereka pingsan? Gumam Bramasta yang kembali terbelalak. Kemudian ia pun berlari masuk ke dalam rumahnya, ia berlari sekuat tenaga menuju lantai dua dan masuk ke dalam kamarnya. Sayang! Oh tidak! Jerit Bramasta ketika mendapati istrinya tidak ada di dalam kamar. Kedua box bayi merek pun kosong, di mana kalian? Teriak Bramasta yang mengitari lantai dua. Tapi ia sama sekali tidak menemukan keberadaan anak dan istrinya itu, jeritan dari Bramasta yang berteriak dengan keras itu pun akhirnya membangunkan para pelayan yang tengah tertidur dengan lelap. Maklum saja, ini sudah jam 2 dini hari. Mereka tampak bingung dengan apa yang menimpa Bramasta. Apa saja yang kalian lakukan? Di mana anak dan istriku? Di mana mereka? Teriak Bramasta, berapi-api. Kami, kami tidak tahu, Tuan. Arhe. Kesal Bramasta yang langsung tertuju pada kamar Susriani. Ia pun berlari menuju kamar itu, wanita lugu itu pun tidak ada di sana. Ambilkan air dan siram para pengawal yang ada di luar. Titah Bramasta. Baik, Tuan. Para pelayan berhamburan panik, kemudian mengambil air membawanya menggunakan ember kemudian menyeramkan pada para penjaga yang pingsan. Dalam panik, Bramasta pun menghubungi polisi dan meminta bantuan pada mereka. Lalu ia pun menghubungi sang sekretaris meminta sekretarisnya itu untuk segera datang ke rumahnya sekarang. Apa yang terjadi? Tanya Bramasta pada para pengawal yang baru saja sadar. Pengawal itu tampak memijit kepalanya yang terasa berat. Tidak tahu, Tuan. Tadi Riani membuatkan kami kopi, setelah meminum kopi itu saya tidak sadar apa yang menimpa saya, ungkap salah satu pengawal yang dianggupkan oleh pengawal lainnya. Riani. Pekik Bramasta. Ia yakin sekali, jika pengasuh dari anaknya itu sudah memasukkan obat ke dalam kopi para penjaga. Cepat ganti pakaian kalian, istri dan anak-anakku hilang. Kita harus menemukannya, apa kalian paham? Baik, Tuan, sahut para pengawal yang gegas masuk. Sementara Bramasta masuk ke ruang pengawas CCTV, oh sit. Pantas saja ini semua bisa terjadi. Kesal Bramasta mendapati tidak ada pengawas yang berjaga di monitor CCTV. Licik. Mereka benar-benar licik, kata Bramasta. Ia pun memeriksa rekaman CCTV, saat ia meninggalkan rumah. Lalu istrinya masuk kembali ke dalam rumah, Ia bisa melihat istrinya itu mendekati kamar Susriani. Kemudian Susriani tiba-tiba saja datang dan membekpe mulut Humaira dari belakang yang membuat istrinya itu pingsan seketika. Tangan Bramasta mengepal, setelah istrinya itu pingsan Susriani menarik tubuh istrinya masuk ke dalam kamar. Setelah itu Susriani berjalan dengan santainya menuju dapur. Tak lama wanita itu kembali membawa beberapa gelas kopi, lalu menghidangkan pada para penjaga yang tengah bermain catur di luar. Terlihat wanita itu mengawas dari balik tembok, senyum tipis terbit dari bibir wanita itu. Yang sesaat kemudian ia pun mengeluarkan benda bibih dari sakunya kemudian menghubungi seseorang, setelah itu sebuah mobil berhenti di depan kediaman megahnya. Dua orang pria tampak turun dari mobil lalu membopong tubuh sang istri masuk ke dalam mobil itu, sementara dua bayi mungilnya yang tengah terlelap digendong oleh Susriani membuat bulir bening kembali meleleh dari sudut mata Bramasta. RGGGH Bejing En Umpat Bramasta Semua tersusun dengan rapi dan sepertinya mereka sudah menyiapkan semua ini dengan matang. Bodohnya ia yang waktu itu tidak percaya akan feeling dari istrinya. DEREREGH 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 Gegas Bramasta meraih ponselnya yang berdering, rupanya sang sekretaris yang mengabarinya dan memberitahukan jika ia sudah sampai di halaman depan. Apa yang terjadi, bos? Tanya Vino saat Bramasta keluar dari rumahnya. Bramasta menarik nafas dalam-dalam kemudian menceritakan semuanya pada sang sekretaris. Ya Tuhan, jadi Anjani masih hidup? Tanyanya seakan tidak percaya dengan apa yang atasannya katakan. Iya Vino. Dia masih hidup, dan dia sudah merencanakan semua ini dengan matang. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Bramasta mengedar pandangan ke sekeliling. Beberapa orang pengawal tampak sudah berganti pakaian dan tengah berdiri di dekatnya. Aku sudah melaporkan kejadian ini pada polisi, tapi mereka masih belum datang. Ini artinya kita harus bergerak sendiri, kita harus menemukan anak dan istriku cepat. Aku ingin kalian semua sisiri rekaman CCTV yang memperlihatkan setiap pergerakan dari sedan hitam yang membawa anak dan istriku, ikuti kemana arah mereka membawa anak dan istriku. Apa kalian paham? Tegas Bramasta. Paham? Tuan. Sahut mereka yang langsung berpencar. Sementara Bramasta mengajak Vino untuk ikut dengannya, ia pun melesatkan mobilnya menuju kediaman Tuan Aditya. Para pengawal tampak terkaget-kaget dengan kedatangan dari Bramasta dini hari begini, dan mereka lebih kaget lagi setelah tahu apa yang sudah menimpa Humaira. Aku ingin kalian semua membantuku menemukan keberadaan dari anak dan istriku, tolong jangan sampai berita ini sampai di telinga mertuaku. Kita semua harus berpencar menelusuri jalanan kota, cek setiap CCTV yang ada. Apa kalian paham? Para pengawal kompak mengangguk, lalu iring-iringan empat buah mobil keluar dari kediaman Tuan Aditya. Dan kalian bertiga tetap berjaga di sini, jangan sampai berita ini sampai di telinga Bruno. Bramasta tidak bisa membayangkan apa yang akan Bruno lakukan padanya, jika tahu ia gagal dalam menjaga dan melindungi istri dan kedua anak-anaknya itu. Baik, Tuan. Ayo Vino, kita temukan di mana istriku. Vino mengangguk, kemudian gegas membukakan pintu mobil. Setelah Bramasta masuk, ia pun melesatkan mobilnya dengan kecepatan kencang menelusuri jalanan kota Orion. Aku gagal Vino. Aku gagal. Aku gagal menjaga mereka. Aku suami yang tidak berguna, kata Bramasta sembari memukul-mukul kepalanya. Tenanglah bos. Humaira bukan perempuan yang lemah, dia pasti akan selamat. Anjani atau siapapun itu, mereka tidak akan bisa menyakitinya. Dan kita pasti akan menemukan dan menyelamatkan Humaira. Tegas Vino sembari terus melesatkan mobilnya dengan kencang. Anjani, aku pasti akan menemukanmu. Selama ada aku, tidak akan kubiarkan kau sakiti anak dan istriku, batin Bramasta. Siram wanita ini dengan air. Agar ia bisa segera sadar, titah seorang wanita cantik. Baik, Nona. Lalu seorang pria berpakaian serba hitam tampak berjalan dengan tergesa ke belakang, selang beberapa saat ia datang lagi dengan membawa ember yang berisikan air. Apalagi yang kau lihat. Cepat siram wanita ini dengan air itu. Agar dia tahu di mana dia saat ini, tegas wanita tersebut membuat pria itu menganggup kemudian menyiramkan air tersebut pada Humaira. Biur. Diguyur dengan seember air membuat Humaira akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia tersentak saat mendapati tubuhnya yang terikat di sebuah tiang. Di mana aku? Kenapa aku bisa di sini? Tanyanya sembari berusaha meronta. Tapi rupanya tali yang mengikatnya itu cukup kuat. Kedua alisnya saling bertaut saat ia mencoba mengingat apa yang sudah menimpannya. Kenapa ia bisa berada di tempat ini? Matanya terbelalak saat mengingat ia yang hendak menemui Riana lalu seseorang tiba-tiba saja membekap mulutnya yang membuat kepalanya pusing dan tak sadarkan diri. Gio? Gia. Di mana anakku? Di mana mereka? Tanyanya. Lepaskan tali ini. Kenapa kalian mengikatku di tiang ini? Teriak Humaira. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk melepaskan tali yang mengikatnya tapi tetap saja ia gagal melakukan itu, membuat wanita yang ada di hadapannya itu tertawa dengan lepas. Sepertinya ia begitu puas melihat Humaira yang terlihat panik. Kau tidak akan bisa melepaskan dirimu dari tali itu. Serunya. Mata Humaira pun menyipit, memandangi wanita cantik yang kini tengah menghampirinya. Siapa wanita ini? Dia tidak pernah bertemu dengan wanita ini sebelumnya, bahkan saat wanita itu men mepernya dengan keras, ia sama sekali tidak mengaduh kesakitan. Ia masih saja disibukkan memikirkan tentang wanita itu. Bagaimana? Apa temep RNku itu sakit? Tanyanya yang kemudian tergelak. Siapa kau? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kenapa kau membawaku ke sini? Dan kenapa kau mengikatku di tiang ini? Kenapa? Tanya Humaira. Suara teriakannya menggema memenuhi ruangan tempat ia diikat. Ia edarkan pandangan kesekeliling, sebenarnya di mana ia saat ini. Tempat itu terlihat bersih serta mewah, hanya ada beberapa penjaga saja yang berdiri tegap di sana. Kau memang tidak tahu siapa aku, tapi aku sangat tahu siapa kau. Pekiknya. Katakan padaku. Salah apa yang aku perbuat. Hingga kau mengikatku di sini. Tegas Humaira. Aku bahkan tidak mengenalmu. Ya, kau memang tidak mengenalku. Tapi suamimu, suamimu itu sangat mengenalku. Kalian sudah membuatku menderita. Sudah empat tahun aku menunggu momen ini. Sudah empat tahun. Teriaknya berapi-api. Aku Anjani. Wanita yang hidupnya sudah dihancurkan oleh mertuamu. Tegas Anjani dengan sorot mata tajam. Jadi wanita ini adalah Anjani. Humaira menatap Anjani dengan lekat. Dia wanita yang cantik dan terlihat baik. Tapi kenapa dia bisa melakukan semua ini? Selama ini kau dan suamimu itu hidup bahagia di atas penderitaanku. Anjelin mertuamu itu. Dia sudah mengbisi nyawa orang yang aku cintai. Dia juga mengutus orang-orang untuk membeku. Teriak Anjani berapi-api. Apa maksudmu? Tanya Humaira dengan kening yang berkerut. Mertuamu manusia licik. Dia manusia iblis. Dia. Anjani pun menceritakan pada Humaira akan apa yang Anjelin lakukan padanya. Flashback on. Aku mencintaimu, Dian. Ujar Anjani dengan suara lemah. Tangannya terus memegang luka di perutnya. Dian sama sekali tidak meresponnya. Anjelin. Aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Anjani yang akhirnya tidak sadarkan diri. Sentuhan lembut di kepalanya membuat ia membuka matanya dengan perlahan. Seorang pria yang rambutnya sudah dipenuhi oleh uban tengah menatapnya dengan tatapan ibah. Siapa kamu? Dan dimana aku? Tanya Anjani. Tenanglah cantik. Saat ini kau ada di rumah sakit. Aku menemukanmu di pinggir jalan. Kemudian aku langsung membawamu ke sini. Syukurlah, kau masih bisa diselamatkan. Tapi sayangnya temanmu itu tidak tertolong. Ucap pria tua itu membuat Anjani berteriak histeris memanggil nama kekasihnya itu. Tidak Gian. Kau tidak boleh pergi meninggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Pekik Anjani dalam tangisnya. Tenangkan dirimu. Katakan padaku, apa yang sudah menimpamu. Anjani menatap pria tua itu. Pria itu terlihat kaya raya hingga ia pun berniat akan memanfaatkan pria itu untuk membalaskan dendamnya. Tolong aku Tuhan. Hidupku dalam bahaya, seseorang. Seseorang ingin membeku, aku tidak bisa kembali ke tempat tinggalku. Lalu ia pun menceritakan pada pria tua itu. Jika ia tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama Gian yang ia sebut sebagai kakaknya. Pria tua itu tampak menghela nafas panjang. Kasian sekali kamu, mulai saat ini kau akan aman di dalam penjagaanku. Mereka tidak akan tahu jika kau masih hidup, ucap pria itu tenang. Flashback off. Air mata Anjani pun luruh kala ia menceritakan semuanya pada Humaira. Setelah itu, aku memutuskan untuk tinggal di rumah pria itu. Aku pun terpaksa menikah dengan pria tua itu, ya aku menikah tanpa cinta. Apa kau tahu betapa tesiksanya aku? Aku tersiksa melihat pernikahan kau dan suamimu itu yang disiarkan di mana-mana. Yang digelar dengan mewahnya. Kalian berdua sangat bahagia. Bramasta bahkan lupa akan keberadaanku. Dia bahkan tidak pernah mencari tahu tentang apa yang menimpaku. Teriak Anjani. Dan mertuamu itu. Dia hidup dengan bebas, seperti tanpa beban dan dosa. Padahal dia sudah menghilangkan nyawa orang yang sangat aku cintai. Seisi kota memujinya, sungguh. Dia tidak pantas mendapatkan pujian itu. Jerit Anjani. Samar-samar telinga Humaira mendengar suara tangisan dari bayinya. Anakku, aku ingin bertemu dengan anakku. Kau tidak bisa menyakiti mereka, karena mereka tidak bersalah, ucap Humaira. Anjani mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Kemudian ia pun berjalan mendekati Humaira. Humaira meringis saat wanita itu menrik rambutnya dengan kuat. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Termasuk dengan mangbisi anakmu, karena dengan begitu. Bramasta dan Anjelin bisa tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang mereka sayang. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Pekik Anjani yang kemudian mengkeleher Humaira. Hampir saja Humaira kebis NNPS dibuatnya. Namun syukurlah kakinya itu masih bisa bergerak dengan leluasa hingga ia berhasil meneneng wanita itu dengan keras. Sebuah senyuman tipis terbit dari bibir Umai, Kalau wanita itu terhoyong-hoyong dan jatuh ke lantai. Brengska, kenapa kalian tidak ikat kakinya juga, ikat kaki wanita itu. Titahnya penuh emosi kemudian melangkah keluar dengan wajahnya yang merah padam. Bayi-bayi itu, akan kubisi mereka. Ucapnya membuat Humaira mendengus dengan kesal lalu kembali meronta. Dua orang penjaga mendekati Humaira, kemudian mengambil sebuah tali hendak mengikat kakinya. Kalian tidak akan bisa mengikatku lagi. Teriak Humaira sembari mendaratkan tendangnya yang mampu membuat dua penjaga itu terdorong ke belakang. Dalam keadaan tubuh yang terikat, Humaira bertarung dengan dua penjaga itu hanya dengan tenengnya. Arhe, jangan lukai anakku. Jerit Humaira sembari mendaratkan teneng-entelaknya yang mengenai salah satu penjaga. Pria itu meringis, kemudian memegangi yang sakit luar biasa. Di saat itu pula sebuah balok kayu mengenem pria itu yang membuatnya langsung kesakitan. Di saat pria yang lainnya menoleh ke belakang, sebuah balok kayu pun mengenem kepalanya. Humaira menelan salifanya dengan kasar mendapati dua pengawal itu yang sudah tidak sadarkan diri. Kau, untuk apa kau kesini? Tanyanya pada Susriani yang berdiri dengan kaki yang gemetar. Balok yang ada di tangannya itu pun terjatuh. Apa kau puas sekarang? Tanya Humaira saat wanita itu mendekatinya. Maafkan saya Nona. Saya tidak punya pilihan lain. Balas suster tersebut yang langsung mengeluarkan pesu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Humaira. Aku hanya ingin melepaskan tali yang mengikat Nona. Aku terpaksa melakukan semua ini Nona. Anjani ibu tiriku, dia mengancam akan memben ayahku jika aku tidak menuruti semua keinginannya. Tolong maafkan aku Nona, aku tidak bisa berbuat banyak. Karena setiap gerak geriku diawasi oleh mereka, jelas Riani sembari terus berusaha memotong tali besar yang mengikat Humaira dengan pesu. Jadi semua ini ulah dari Anjani. Betul Nona. Semua aset dari ayahku sudah jatuh ke tangannya, ayahku saat ini lumpuh. Dan dia menyekpe ayahku dalam sebuah ruangan yang ada di vila ini, tapi Nona tenang saja. Saya sudah mengirimkan sebuah pesan pada Tuan Bram, sebentar lagi mereka pasti akan sampai di vila ini, tutur Riani. Telinga Humaira menangkap suara langkah kaki. Ayo cepatlah Riani, ada yang tengah menuju ke sini. Cepatlah. Riani terus menggesekkan pesu itu, sedikit lagi Nona, sahutnya. Riani, apa yang kau lakukan? Pekik salah satu penjaga. Riani menghela nafas lega ketika tali yang mengikat Humaira itu pun putus. Humaira sontak saja maju ke depan, lalu meng-air tiga orang penjaga yang datang menyerangnya. Apa? Ada enam buah mobil sedang menuju ke vila. Tanya Anjani di sambungan telpon. Oh, sit. Umpatnya yang kemudian mengakhiri panggilan tersebut. Nona, wanita itu berhasil lepas. Riani sudah melepaskan wanita itu, dan para anggota kita di-air oleh wanita itu di lantai dua, tutur seorang pria membuat Anjani panik. Ia lalu meraih Gio dan Gia dan membawanya gegas keluar vila. Ayo sayang. Kita harus tinggalkan tempat ini. Ucap seorang pria bertubuh besar dan tegap. Anjani mengangguk. Ia pun jalan di samping pria itu sembari menggendong Gia dan Gio yang menangis dengan keras. Tangis dari kedua buah hatinya itu membuat Humaira mengamuk sejadi-jadinya. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk meng-air para penjaga yang terus berdatangan untuk menghadangnya. Nona, Anjani membawa kabur Gio dan Gia. Teriak Riani yang mengawas dari balkon vila kala melihat wanita itu membawa baby twins. Ah, pekik Humaira yang menerceng para penjaga itu dengan sekuat tenaganya, rasa nyeri di bekas operasi itu pun ia abaikan. Ia terus memukul para penjahat yang menghadang langkahnya hingga ia berhasil sampai lantai bawah kemudian gegas berlari keluar. Oh, shit! Kesalnya saat sebuah sedan hitam melesat dengan kencang. Hanya berselang beberapa menit saja, enam buah mobil pun datang. Bramasta tampak turun dari sebuah mobil kemudian menghampirinya. Sayang, bagaimana keadaanmu? Tanya Bramasta menghampiri istrinya yang menekan perutnya. Wanita itu. Dia. Dia membawa anak-anak kita, selamatkan anak kita. Anak kita ada di dalam mobil itu, pintahu merah sembari menunjuk ke arah kanan. Mendengar hal itu, lima buah mobil langsung melesat dengan kencang mengejar mobil yang ditumpangi oleh Anjani. Ayo bos! Kita kejar wanita itu. Teriak Vino. Humaira dan Bramasta pun masuk ke dalam mobil yang kemudian melesat dengan kencang mengejar mobil dari Anjani. Tangis dari Gia dan Gio membuat Anjani menjadi kesal sendiri, diamlah. Atau aku tidak akan segan mengbisi kalian berdua dengan tanganku. Ucapnya dengan suara lantang. Terima kasih telah menonton!